Sebagian besar memang modusnya sama atau bagaimana, Mas Tulus? Berbeda-beda kasus yang diadukan di LKI, ada kasus sifatnya sih perdata, menyangkut masalah misalnya yang levelnya kecil-kecil, pising di mana ada pembunuhan lewat mesin ATM, sehingga ketika kita memasukkan kartu ATM kita, tiba-tiba kemudian chip, ada yang mengkopi chip yang ada di dalam ATM kita, sehingga saldo kita tiba-tiba habis karena data pribadi kita telah dikopi lewat alat tertentu yang telah dipasang oleh si malingnya itu di mesin ATM, sehingga tahu-tahu bisa mengukul nomor PIN kita. Nah, kemudian rekeningnya kita, saldonya habis. Nah, ini pada level-level yang mungkin hanya ratusan ribu atau mungkin sejutaan atau puluhan juta bisa sering seperti itu. Jadi ada facing ataupun juga penipuan di dalam ATM itu. Nah, ini yang kasus yang paling ekstrim adalah kasus yang di Makassar atau beberapa bulan sebelumnya juga terjadi, di mana pemalsuan oleh oknum karyawan bank dengan memalsukan biliet giro. Ini, kan konsumen, nasabah tahunya dia menabung atau mendepositkan uang di bank tersebut, ternyata biliet giro-nya palsu. Sehingga pihak bank sendiri tidak merasa ada transaksi yang masuk ke bank yang bersangkutan. Jadi banknya sendiri tidak dirugikan, ya karena uangnya tidak masuk, tapi yang dirugikan adalah si konsumen yang uangnya raib sampai 45 miliar karena dipalsukan biliet giro-nya. Ini satu hal yang sangat memalukan dari sisi keras di dalam bisnis perbankan kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.